Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Roti gabin vla Ini semua bahan sudah saya siapkan Di sini ada 1 bungkus roti gabin Lalu 1 butir telur Untuk bahan vlanya 12 sendok makan Tepung terigu 2 saset kental manis putih 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan margarin 350 ml air Atau 1 gelas 2 sepertiga Nah di sini Langkah pertama saya akan bikin Untuk isian vlanya Caranya sangat mudah Cukup diaduk-aduk saja Dicampur Nah pertama Saya akan masukkan Gula pasir Dan Tepung terigu Ini saya akan aduk dulu Nah setelah tercampur Saya akan Masukkan 1 butir telurnya Lalu ini saya akan Campur lagi Sambil saya tambahkan Air Sedikit-sedikit Sambil diaduk-aduk Nah ini Dilarutkan dulu Jangan dimasukkan semua Airnya Biar larut Tepung Gula Dan telurnya ya Ini cukup diaduk-aduk saja Kan bunda Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video baru saya Karena di sini Tiap harinya Saya akan upload Satu video ya Nah seperti ini Selanjutnya Saya akan Masukkan air lagi Saya aduk lagi Lalu saya akan Masukkan Terlebih dahulu 2 saset Kental manis putihnya Untuk kental manisnya Bisa merek apa saja ya Selanjutnya Ini saya akan Aduk kembali Lalu saya tambahkan Fasta vanila Bisa juga Diganti dengan Vanili Ya vanili bubuk Maupun cair Bisa Ini saya aduk kembali Dan sisa air Saya akan tuang semua Adonan kelihatan encer Seperti ini Tapi ini nanti Kalau sudah dimasak Dia akan mengental ya bunda Flanya ini Dibikin kental Biar Kalau dimasukkan Ke gabinnya Dia tidak Berantakan Jadi bisa rapi ya Nah setelah tercampur Seperti ini Lalu ini siap Untuk dimasak Nah ini tempat Masaknya Sudah siap Saya menyalakan api Di sini saya menggunakan Baking pan Dari produk Stain ya bunda Lalu adonan Lalu adonan Flanya ini Saya masukkan Dan di sini Tidak perlu disaring Masuk saja Dimasukkan Ini dimasak Dengan api kecil saja Di sini Saya pakai api besar dulu Kalau Treflanya ini Sudah panas Nanti saya akan Kecilkan api Sambil terus Di aduk-aduk ya Biar tidak hangus Dan biar tidak terjadi Endapan Nah Ini flanya Sudah mulai berserabut Sudah mulai Mengental ya Sudah mulai panas Lalu saya masukkan Satu sendok makan Margarinya Ini di aduk-aduk Makin lama Makin mengental Dan adonan Makin berat ya bunda Jangan sampai Ditinggal Terus di aduk-aduk Nah Ini Adonan makin Kental Airnya Mulai menyusut Dan adonan Ini nanti Kental Jadi satu ya Memang seperti ini Flanya itu Kental Sekturnya ya bunda Ini terus di aduk-aduk Biar tanah Nah Ini udah Tanah ya bunda Adonannya Flanya udah Benar-benar matang Selanjutnya Saya padamkan api Dan ini saya Hilangkan Uap panasnya dulu Baru Kita isi Roti gabinnya Nah Setelah uap panasnya Hilang Selanjutnya Roti gabinnya Siap untuk diisi ya Disini Saya ngisinya Gulanya saya taruh di dalam Seperti ini Saya ambil Flanya Nah seperti ini Selanjutnya Kita Sisihkan dulu Saya ambil tempat Nah Kalau yang sudah diisi Kita sisihkan Saya ambil lagi Peti gabinnya Diisi dengan isian Flanya Nah ini bunda Gabin isi Flanya Sudah saya Masukkan semua Flanya ke gabinnya ya Selanjutnya Ini siap Langsung digoreng Saya akan siapkan Penggorengan Bisa juga Disimpan dulu Di dalam kulkas Waktu-waktu Bunda bisa ngoreng ya Nah ini Sudah saya siapkan Penggorengan Tinggal Ditunggu Minyaknya panas Aja ya Nah setelah Minyaknya panas Gabin Flanya Ini saya Masukkan Dan ini Digoreng Dengan api Sedang Nah ini Sudah kelihatan Sedikit kecoklatan Lalu Gabin Flanya Saya akan Balik Nah seperti ini Nempel ya Tidak lepas Lepas Flanya Dengan Roti gabinnya Nah ini Sudah matang ya Bunda Gabin flanya Selanjutnya Saya akan Diriskan Wow Mantap Bang Bunda Ini Ini Flanya Lembut Sekali Seterusnya Seperti ini Ya bunda Cara Menggorengnya Ini Bisa Kita Masukin Lepas Nah ini Bunda Hasil Roti gabin Flanya Susunya Ini Flanya Flanya Lembut Seperti ini Silahkan Silahkan Dicoba Bunda Terima kasih Di Apu Selanjutnya M French Minus Semi Fitin Terima kasih.